alpaka nya pas begitu naik ya tuh kayak gini uh exotis banget mas ya jarang ada yang atas namanya tadi green thoraco green thoraco kalau untuk yang ini namanya thoraco terus kalau untuk yang ini mas hewan apa namanya ini crown crane kalau yang sering disebut yang ribet itu ya ini Flamingo di Indonesia di Indonesia lengkap kalau legal harganya berapa alpaka nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua sawan lagi berada di pasar burung ramuka hari ini parkir lagi cukup padat banget temen-temennya admin selalu mendapatkan teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan riskinya dilancarkan riskinya dan dilancarkan segala urusannya jadi untuk teman-teman yang belum tahu pasar burung ramuka dimana lokasinya ada di Matraman Jakarta Timur hari kita mau cuman nge-review harga apa nih hewan langka nih jadi kita udah lama enggak nge-review hewan-hewan langka ini hewan-hewan impor langka temen-temen adanya di pasar burung ramuka yang berdasar untuk penampakan kiosnya ini kiosnya enggak terlalu besar ya cuman emang ini sering banget turunin dan dia digudang juga banyak sekali hewan-hewan langka nanti kita malah coba masuk ketemu sama sang pemilik kiosnya Assalamualaikum Mas selamat kita tambah ganteng aja Mas ya hehehe untuk hari ini Mas dikini guys guna cair mas ya supaya selesai hewan-hewan langka Mas ada hewan apa aja hari masih hari ini ada tolaku bebek-bebek bebek-bebek luar Emperor Ghost terus macem-macem bebek import kita ready sempama kalau perlu hewan-hewan hewan-hewan besar yang buat kebun binatang Oh ada kita sempama perlu yang untuk peliharaan di rumah hewan-hewan besar ada dokumennya kita ada Oh jadi itu resmi tapi macam papibara terus alpaka kuda poni kuda poni full sertifikat terus keledai mini keledai Eropa ada itu ya ada oke di sini bisa menerima kirim-kirim mas kirim-kirim seluruh Indonesia yang penting ongkir angkir di tanggung pembeli untuk pertama bisa pertama bisa persyaratannya persyaratannya sama-sama cocok sama-sama tertarik berminat Oke siap selesai kita pantai mas ya Oke mas pertama kit dari hewan jenis apa mas nih itu tupai tiga warna tupai tiga warna ini lokal ya harganya berapa masih tupai tiga warna saya jual sejuta dua satu juta dua ekor itu sepasang atau emang ini pasang-pasangnya sudah habis ini kita tinggal betina-betina aja oh tinggal betina aja dikasih makannya itu buah ya buah pisang bukaya berikut mas yang mau dibuka nih ada hewan apa masnya itu pisang Oh ayam pisang silver pisang maksudnya pisang-pisang tapi karena induknya itu sama-sama satu peranakan jadi kakinya pada bengkau-bengkau kita jual harga-harga murah ini berarti maksudnya namanya silver pisang atau itu ada silver pisang ada golden yang ini berapa nih yang ini anakan lady aja kurang tahun ini jenisnya campur-campur jadi harganya berapa masih saya jual 900.000 per ekor per ekor biasanya kan satu ekornya itu bisa dua juta Oh ini karena dia kakinya tuh iya kan kakinya iya kan jari-jari-jari jari-jari jatuhnya ya tuh jadi kayak agak bengkok sebelah jual-jari jual rata nih murah 900.000 per ekor harganya tapi fisik yang lain ada masalah ya yang lain enggak ada masalah kakinya doang tuh kalau kakinya itu kan bawaan jari lahir jadi mereka tetap makan tetap berdiri cuma jarinya belok nggak sempurna jatuhnya ya tapi nggak papa kalau produksi masih aman kalau ke sebelah masnya ada hewan apalagi masih setiap mandarin bawang mandarin tapi masih muda ya ini yang jantan yang ini masih yang warna kalau yang dua itu betina ini harganya ngejualnya perpasang per ekor atau sepasang saya jual sepuluh juta sepasang sepuluh juta tetapi ini masih bisa warnanya masih bisa ini lagi masih masih bisa maksimal karena belum dewasa nih ya tapi ini ori impor impor hari itu gerangnya kan masih impor mas kalau ini ada apalagi ayam merah murah ini maksudnya kalau kategornya merah apa lama aja kaki-kaki bengkong dia itu jadi generasinya satu peranakan eh keluarnya banyak yang kaki-kaki jarinya doang kayak tadi yang ayam tadi ya ini harganya berapa sih ini saya jual satu ekornya 1.200.000 1.200.000 oh ini merah biru cuman kakinya tuh ya bukan kakinya apa jarinya ya ini kakinya ini yang jantan kayak masa berikut mas kita keburung apa nih masih itu Diamond Dove Diamond Dove Ori Pakistan Ori Pakistan yang harganya berapa nih kemarin saya jual Rp600.000 sepasang sekarang sekarang saya obrol Rp250.000 per ekor apa pasang perpasang 250 Oh ini harganya terjangkau banget mas ya ini ngabisin aja harga penghabisan agak banyak nih penghabisan aja oke Diamond Diamond Dove ini ada burung apalagi masih ini burung kalandra kalandra lar harganya berapa nih ini agak minus sedikit ini sapanya minus kelihatannya sehat Oh enggak ada kuku-kuku aja jadi harga berapa nih harga murah saja 800.000 pasaran 1.200.000 kalau 800.000 Rp800.000 pilih karena kata gue minus karena dijual murah ya ya harganet ini sama di atasnya ya kalau ini mas yang ditengah ada burung apalagi mas ini ini kutilang albino eh ini jarang banget ada di perahu kamas ya rajin-rajin bunyi gacor-gacor bunyi emang udah gacor-gacor ya gacor-gacor ini kutilang albino ada ke berapa mas ya kutilang albino saya jual 7 juta umperekor ya ada berapa ekor mas toknya ada 4 ekor ada 4 ekor mulus-mulus gacor-gacor Oh iya ini sama ya sekarang kita apalagi masih burung antik ini apa namanya ini kalau di kita itu jenisnya seperti apa namanya cendrawasi burung cendrawasi ini impor dari ini burung dari Afrika namanya cendrawasi kan ada yang warnanya violet-violet itu ini jenisnya seperti ini ini namanya ini apa nih ini Toraku ini jantan yang ini kalau yang kayak gini apa yaitu itu green Toraco Oh ini beda-beda jenis beda jenis bonise seumur-umur mas nge-review di Pramuka baru-baru burung kayak gini mas nih burung Toraco makan buah foto nih Toraco jantan seperti ini pasangan DNA pasangan DNA Oh ini sama yang luahnya harganya mas berapa yang Toraco nih Toraco violet pasaran itu 25 juta sepasang nah ini saya jual murah 15 juta sepasang 15 juta sepasang ini burung dikasih pakainya masih buah ulet-ulet Jerman oke spurs apa juga mau apa namanya tapi Toraco asal dari Afrika Selatan Oke ini kalau ini tadi namanya apa nih itu Green Toraco Green Toraco nih cara banget ada masa nih yang Green Toraco harganya gimana berapa Green Toraco saya jual 13juta sepasang sepasang 13juta ini sama makanannya buah juga maaf ulet juga mau mau ini stok emang cuman ini doang atau masih digurang masih ada lagi masih ada lagi mas ada lagi jadi kecuali untuk temen-temen yang tertarik berminat tinggal dikontakkan dikontakannya gitu Mas ya tuh nah ini penampakannya pas begitu naik ya tuh kayak gini tuh eksopis banget masalah jarang ada yang atas namanya tadi Green Toraco Green Toraco kalau untuk yang ini namanya Toraco Oh ya Mas Guna tadi kan Mas Guna di depan bilang katanya banyak memang langkah mas ya itu barangnya posisi dimana masih ada di farm di farm itu misalkan temen-temen yang mau manto itu langsung bisa atau bagaimana prosesnya misalkan langsung pantat di tempat memilih barangnya sesuai cocok bungkus atau kita suruh kirim juga bisa misalkan yang via kirim yang jauh Mas itu sistem harus ada dp2 atau gimana jadi saya sering ngeladenin kota orang-orang super lah oke pejabat mereka kan maunya dilatihnya Pak saya saya mau barang ini sesuai dengan video kondisi yang bagus sampai lokasi kita bayar ada yang seperti itu oke nah terus ada yang cob tapi saya usulnya akan sistem barang mahal ini oke bisa puluh seperti kita bisa bayar bayar tempat ya bisa jadi ayo saya dp2 dulu oke Mas ini untuk yang alpaka Mas ini emang posisi udah ada di Indonesia atau gimana apakah sudah reddit Indonesia dokumennya jadi bukan seperti kita poni dia kalau sudah poni itu dokumennya kan ada pasport Oke terus ada ada apa ya asal-usul Oke kalau ini cuma ada asal-usul aja sama selat karantina tapi legal harganya berapa salpaka nih apakah kita jual pasaran itu alpaka Rp100 juta sepasang saya jual dengan harga Rp270 juta sepasang yang itu bebas pilih warna atau gimana sebenarnya yang resi sekarang warna coklat-coklat muda coklat warna coklat gelap sama gelap warna hitam Oh jadi soal pemesanan tinggal dikontak penemperiannya ya terus kalau untuk yang ini Mas hewan apa namanya kronkrain 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 ini asal-usul dari sepasang ini jadi jadi pasannya 180 juta sepasang ini buat yang buat di kebun-kebun binatang Mas ya di Bangau ya pemirik Bangau ya Oke ini ready ya Oke kalau ini mas burung apa sih Mas ini burung kalau yang sering sebut angripert itu ya ini Oh ini nama aslinya apa itu cardinal krok-angripert ini harganya berapa mas ini pasaran 25 juta kita jual 23 juta perpasang 23 juta ini burung pemakan apa sih ya seperti itu Oh kayak finn oke angripert ini ya di dunia nyata Mas ya kalau yang ini Mas ini apa lagi apa sih ini Flamingo ready di Indonesia lagi harganya berapa mas perpasang Flamingo pasaran itu 200 sepasang Mas guna ngejual saya jual 150 ini berarti sejenis angsa atau apa sih ya ya Bangau ini asalnya dari mana masih dari ada juga dari Arabian ada juga dari pokoknya Timur Tengah ya Timur Tengah tapi ini legal ya untuk temen-temen enggak usah khawatir masalah dokumen ini masnya Oke ini untuk yang tadi kayak tadi Mas Torako juga masih ada mas ya di gudang ya jadi masih aman lah pokoknya terus yang apa tadi yang namanya nih yang satu lagi yang hijau Green Torako Green Torako Oke ini burung-burung eksotis mas ya berikut Mas ini yang jarang banget ada masa ya bagus lah iya mau sini apa kuda poni ini di Indonesia atau di Maluku di Indonesia di Indonesia men lengkap kalau ini dokumen dapat pasport terus dapat asal-usul dapat pasport dapat asal-usul beda halnya kayak alpaka cuma asal-usul aja ya tapi itu aman ya oke ini untuk kuda poni Mas kan kalau saya lihat warna beda-beda nih maksudnya untuk harga emang tetap sama-sama beda-beda juga atau apa ngikutin warna harganya lebih mahalnya itu karena pendeknya kalau kita dapat lebih pendek itu lebih mahal kok kalau lebih pendek lebih mahal kalau warna sih relatif ada yang damai sian Oke brown rosi Oh black dia macam-macam terhadap macam-macam ya oke untuk yang kuda poni Mas itu harganya sampai berapa masnya kuda poni pasaran itu 350 juta sepasang atau perekor saya punya stok itu harganya 280 juta dokumen full 280 juta per ekor perpasang dokumen full cuman kalau yang kayak gini karena harganya tinggi jadi misalkan teman-teman yang harus ada DP dulu kali Mas ya atau gimana sih Tiba biasanya saya sering itu dapat pembeli dia sudah datang ke bios Pak Pak saya mau untuk kuda poni oke rumah saya mereka kasih alamat siap saya butuh hari ini hari itu ini pun kita bisa layani pengiriman dari Jakarta tapi harus ada DP dulu atau gimana misalkan walaupun orang udah datang kecil ya setidaknya DP itu buat keamanan jadi saya aman pembelinya juga berarti serius oke ini jadi untuk teman-teman yang lagi nyari hewan langkah Mas ya nanti bisa langsung di kontakkan berani Mas ya berikut Masnya ada hewan apa lagi masih ini kucing-kucing besar kucing apa namanya sih yang sering dipelihara artis-artis ini namanya kucing apa kucing karakal dan serval serval ini harganya berapa masnya kucing karakal serval itu pasaran di 280 juta perpasang mas guna sama atau saya jual 250 juta pasang ini asalnya impor dari mana Mas aku kayak gini dari kucing Afrika Afrika ini udah ada di Indonesia ya tapi legal dokumen aman kalau dokumen kalau kucing-kucing ini bukan termasuk buah jadi ya tidak seperti dokumen macan atau mereka cuma punya dokumen asal-usul mungkin tapi intinya perjalanannya ke sini legal gitu ya Oke berikut Mas nih hewan apa lagi Mas nih ini ada apa namanya yang donkeng-donkeng ini keliak mini maksudnya kalau ini oh ini harganya berapa yang pendek banget bukan kan ada yang dari netherland itu pendek banget ada oke pendek seperti kambing ini itu ada ini yang lebih besarnya kalau yang keledai itu hampir kayak udah oke ini yang lebih pendek lagi karena barang langka Oke ini kita jual 320 juta sepasang 320 juta ini udah ready di Indonesia nih ya Oke ini jadi oh ini kategori hewan-hewan orang-orang kaya punya kategori biasa kan mereka di Indonesia butuh hiburan hiburannya seperti ini seperti kalau dunia di apa kartun itu Pokemon itu pokoknya Pokemon orang-orang kaya seperti itu seperti itu ya Oke atau apa hobinya masing-masing ada yang hobi pelihara apa angsa terus DP atau terus kuda-kuda atau rusak itu saya sering latihan siap kelepasannya bos kelepasan yos udah udah masuk langsung 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 lehernya yang besar yang lehernya yang lehernya yang sempit oke 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 langsung barangnya mewah yang jantan lehernya yang besar yang lehernya yang sempit oke serval baby serval baby bos enak yuk, nanti yuk, maka mu ya enak yuk, tutup mama yuk makamu ya enak, oke halo okay enak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. ini mungkin revya cukup ya dan untuk teman-teman mungkin yang pengen jenis hewan impor apa yang langka yang di dalam video ini belum ada tinggal kontak ke nomornya pesan Mas ya bisa kalau mengeri pengen import langsung tuh jumlahnya harus banyak Oh kalau langsung yang revisi ini terima kasih banyak mas ya mudah-mudahan kios Mas guna cepet semakin jaya terus semakin banyak pelanggan ya Oh ya Mas ini paru bengkoknya kabarnya gimana paru bengkoknya sementara lagi belum main dulu atau mas ya jadi ini sekarang kayak gini kayak tadi dulu ya Oke ini terima kasih mas ya Oke teman-teman itu itu berharga jenis-jenis hewan yang cukup eksotis langka banget dipasar burung pramuka adikas mas guna cepet sekiranya cukup dan untuk lebih lengkap tinggal dikontak ke nomornya mudah-mudahan tayang ini bermanfaat buat orang banyak Terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa di subscribe Waalaikumser wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak 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 sub indo by broth3rmax